Halo YouTube, kembali lagi di channel SivaPhotography Kali ini saya bareng Adyatma Adyatma ini promotornya Samsung ya Kali ini saya akan review sedikit tentang Samsung Note 10 Plus Saya tidak buat video unboxingnya karena Samsung Note 10 Plus ini kan sudah rilis beberapa... Satu bulan? Ya, hampir satu bulan ya Ya, hampir satu bulan ya Jadi otomatis sudah banyak yang buat video unboxingnya Samsung Note 10 Plus ini adalah Samsung seri flagship ya Jadi seri premium dari Samsung Yang menjadi ciri khas dari setiap seri Samsung Note itu adanya S-Pen Ini ada peningkatan ya dari seri sebelumnya S-Pennya gunanya untuk apa saja Jadi di Samsung Galaxy Note 10 ini ada perbedaannya dari segi S-Pen dengan Note 9 Kalau sebelumnya S-Pen pada Note 9 itu misalnya hanya untuk menampil gambar Di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini sudah dilengkapi dengan fitur Air Action Di mana kita bisa mengambil ataupun berpindah dari satu fitur kamera ke kamera yang lainnya Dengan cukup dengan menekan ataupun menggerakkan atau menggunakan gesture pada S-Pen juga sendiri Jadi ada beberapa peningkatan dari S-Pen di Note 9 sebelumnya bro ya Sekarang kita melangkah ke bagian layar Kalau sepengetahuan saya Samsung Note 10 Plus ini berukuran 6,8 inch ya Layarnya Dynamic AMOLED Terus kirur lain dari layarnya apa saja bro? Resolusinya itu 3040 x 1440 atau kualitasnya Quad HD Blast Jadi 100% lebih bagus Detail ya Detail kualitasnya Quad HD Blast Kerapatan pixelnya mencapai 498 DTi 498 EDI Jadi buat kalian yang membutuhkan detail entah itu foto ataupun video Samsung Note 10 Plus ini adalah pilihan terbaik buat kalian Sekarang kita melangkah ke bagian kamera Sebenarnya menjadi pertanyaan buat saya sendiri Saya kan menggunakan Samsung S10 Plus ya Di mana di kamera depannya ada 2 kamera ya Sementara di Note 10 Plus Dia jadinya cuma satu aja bro Kenapa gitu bro ya Jadi di Samsung Galaxy Note 10 Plus kita Kemarin kan di S10 Plus ya Yang menggunakan 2 kamera di bagian depan Dan posisinya gini pojok kanan 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 Kalau di Samsung Galaxy Note 10 Plus Ini posisinya dipas di tengah Atau simetris Giri dan kari Sehingga pandangan mata manusia akan jadi seimbang kak Ketika menggunakan Note 10 Plus Jadi ini sama fungsinya ya Selain buat kamera depan Dia juga berfungsi untuk sensor wajah ya Sama kak Di Samsung dia namanya face recognition Ah face recognition Jadi itu dikira di Samsung ya Jadi itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan buat saya Kenapa di Samsung Note 10 Plus itu Kameranya itu dijadikan satu Yang berada di tengah Sekarang kita ke kamera belakang Di S10 Plus ini saya memiliki kamera belakang ini Ada 3 buah ya Ada 3 buah Di Note 10 Plus bagaimana Kalau di Note 10 Plus ini Sudah menggunakan 4 kamera belakang ini Nah ada 4 kamera belakang ini Yang pertama itu Ada kamera lay wide Dengan resolusinya 12MP Dan untuk kamera wide ini Sudah menggunakan 2 aperture 2 aperture 1.5 dan 2.4 Yang akan menyelesaikan sesuai dengan kondisi pencahayaan pada saat kita menunggu gambar Dan untuk kamera yang kedua Dan untuk kamera yang kedua ada ultrawide Dengan resolusinya 16MP Dan bukaan lensanya 2.2 Nah kamera ultrawide ini bisa mengambil gambar sampai 23 derajat Dan untuk kamera yang ketiga resolusinya 12MP Akan resolusinya 2.1 Itu tidak bisa digunakan untuk mengambil gambar dengan efek bokeh Atau baik itu foto maupun video Baik video bro ya Jadi itu ada perbedaan disitu Jadi di S10 Plus itu bokehnya itu cuma berfungsi di saat foto Nah di untuk video dia tidak bisa Di S10 Plus dia bisa video Dibantu dengan kamera yang keempat 3D Top 3D Top Jadi di bagian video saja bro Dia bisa bokeh ya Ini yang penting Kita ke bagian dapur baju Jadi dia menggunakan prosesornya apa Untuk urusan prosesor Samsung Galaxy Note 10 Plus ini menggunakan prosesor yang terbaru dari Samsung Yakni Exynos 9825 Exynos 9825 Dan untuk RAM nya sendiri 12GB Serta internal nya itu 256GB Dan ada juga yang versi 512GB Oke sampai di itu dulu bro ya Dengan internal memory 256GB Dan RAM 12GB Saya pengguna Samsung S10 Plus bro ya Jadi Samsung S10 Plus saya ini Memiliki RAM 12GB Dan internal memory 1TB Kemudian dipahami bahwa Di Samsung Note 10 Plus itu tidak menyediakan Memori internal sampai 1TB Tapi bisa di ekspansi sampai 1TB Menggunakan external memory Seperti itu bro ya Kita ke bagian baterai Teman-teman yang suka main game online Misalnya ada PUBG Mobile Ada Mobile Legends Mereka butuh daya smartphone yang besar Samsung Note 10 Plus ini diteradai dengan baterai kapasitas berapa bro? Baterai kapasitas baterai nya itu 4300mAh Dan Samsung Note 10 Plus ini sudah mendukung fast charging Ya betul Kak Fast charging nya ini 25W dan bisa mendukung sampai 40W Sampai 40W Jadi kalau yang kalian dapat dari paket pembelian nya Yang 25W untuk fast charging nya ya Kalau kalian mau menggunakan yang 40W Itu dijual terpisah bro Terus wireless charging gimana bro? Bisa Kak Cuman wireless charging nya berbeda dengan pengisian normalnya Normalnya kan 25W Kalau wireless charging ya misalnya standar Nah jadi kalau menggunakan wireless charging Pengisian nya tidak bisa secepat saat menggunakan fast charging Pake kabel USB Type-C Yang menurut saya adalah sebuah kekurangan di Samsung Note 10 Plus ini Tidak disediakan jack audio ya Mereka diketahui Kak Ya sebenarnya di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini Memang tidak tersedia di audio 3.5 atau 3.6 Dan cuma fungsi dari Type-C atau pengecasan Type-C Juga bisa difungsikan sebagai handspray Cuma diberi nya juga harus Type-C Jadi ternyata ini terpecahkan bro ini Yang juga menjadi pertanyaan bagi saya pribadi Dan mungkin teman-teman juga yang ingin menggunakan Samsung Note 10 Plus ini Ternyata tanpa jack audio 3.5 ini Samsung Note 10 Plus bisa menggunakan handspray Dengan menggunakan konektor USB Type-C Dengan catatan handspray yang kalian gunakan harus support dengan Type-C Ini kita sudah membahas semua kelebihan dan ada beberapa yang bisa dibilang sebuah kekurangan Nah sekarang kita bicarakan ke bro Nah ini yang penting bro Samsung Note 10 Plus ini dibanderol dengan harga berapa bro? Jadi 3 perian yang pertama itu Note 10 biasa Harganya itu Rp13.999.000 Dan untuk Note 10 Plus dia ada 2 perian Ada yang internalnya 256GB dan 512GB Untuk yang internalnya 256GB harganya itu Rp16.499.000 Dan untuk yang internalnya 512GB harganya itu Rp18.999.000 Jadi itu bro ada 3 tingkatan harga tergantung memori internal ya Kesimpulan overall Samsung Note 10 Plus ini luar biasa mantap Jadi saya diberikan kesempatan untuk menjadar kemampuan smartphone ini Saya gunakan selama kurang lebih 3 hari Mengambil video, memotret gambar, main game Saya sama sekali tidak menemukan sedikitpun kekurangan bro ya Nah itu menurut saya pribadi Nah teman-teman yang lain yang punya pendapat berbeda Saya akan tulis di kolom komentar Terima kasih banyak bro Adi ya Memberikan saya pemahaman tentang spesifikasi dari Note 10 Plus ini Terima kasih kepada Star Serbone Memberikan kesempatan untuk menjadar kemampuan Samsung Note 10 Plus ini Buat kalian yang hobi gadget atau kalian yang mau cari aksesoris smartphone dan lain-lain Di Star Sale ini lengkap kalian bisa kesini Alamatnya di Jalan Makmur nomor 69 buat ampun ya Jika kalian suka video ini, like video ini, share ke teman-teman kalian Subscribe ke channel ini Agar channel ini bisa tetap ada dan memberikan manfaat bagi kita semua ya bro ya Cukup sekian dari kami berdua Wabillahi taufiq wal gidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh